hai 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 ya bangun mbah Simon Miki desona pembah tumut disana pembah ikut desa mana lompak ngeteng ya anu niki lompak ngeteg ya Nuni loka wising jabani ku sayang Kampung sahyang Kampung sayang ikut kecamatan mana bah pelandaan pelandaan Jomba Jomba dan terkenal dengan Kampung sayang itu adalah Kampung kuno Kampung Meja Pahit ya yang dimana warganya yang pernah hilang dalam satu malam hilang misterius ya ke Mbak Mun sesuai dengan request penonton di video kemarin yang sempat heboh dan viral rame ya untuk membuktikan bahwa di lokasi yang ada di atas bukit sana itu ada goa yang dihuni sosok ular naga bertapa nah saat ini kita akan diantar mbak Mun bersama Siapa nih Pak Kampung kutu kuih dengan ye 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 Oke siap Oke kita langsung saja yang bahwa kita minta tolong diantar sampai lokasi untuk membuktikan bahwa memang benar ada seseorang naga itu melawan bertapaan disana banyak-banyak Ayo kita akan diantar bahasa Saimun ya dan juga adik-adik siapa Rafa untuk menuju kolokasi dimana ada ular naga bertapa dan kita ini ya sesuai dengan request penonton untuk mengajak anak indigo atau orang indigo biar bisa membuktikan keberadaan ular naga yang bertapa tersebut teman-teman kucunya bangun iya cucunya bangun cucunya ini tidak ada kaitannya akan bangun sendirikan orang yang Sidiq paninggal ya jadi nurun ke cucunya Oh iya cucunya juga indigo tapi dek dari jalannya banyak nyamuk Oke jadi untuk membuktikan ke teman-teman semua kepada penonton bahwa di lokasi ini memang ada ular naga yang bertapa kali ini kita benar-benar mendatangkan atau membuktikan dengan menghadirkan si adik Rafa ini untuk melihat sosok menampakan ular naga tersebut yang pancet ya yo pancet hai 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 ada caleng banyak caleng apa benar ya Mbak nggak pernah jarang orang yang berani ke hutan ini Mbak ya Rane wangwani liatnya aku uri nih ya karena mbak muncul dari kecil tinggal di jalan ini soal enggani angker cucu angkat ya Mbak katanya ini ya iya cucu angkat ini Iya jadi memang untuk membesarkan anak tetangganya ya dan punya anak cucu seperti ini karena keluarga Mbak Mun itu katanya hilang yo 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 misterius selamat malam tapi untuk ngeran di hari tua dia mengbesarkan anak ah ya anak orang lain dan besarkan dan ini Mas Rafa ini cucu, cucu angkatnya, cucu dari anak angkat Mbak Saimun Itu banyak yang gak percaya loh Mbak kemarin Mbak Peradaan ulang berapa itu Makanya hari ini kita membuktikan Ini membuktikan anak kutuku ini Jadi Mbak Mohon ini mengajak cucunya untuk membuktikan Ini sudah ada airnya Mbak Iya saya ini anak Banyu ini Kemarin kan gak ada airnya ya Ini sudah ada airnya Jadi airnya ini muncul setelah hujan Tadi atasnya ada kampung kuno juga ya Iya ya Ada yang ada Acapai kampung Iya ya Banyanya kok airnya kok bening Mbak Ya ini bening sumber Oh dari sumber Sumber Tuh 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 Aduh ayak putih ayak yaya mencari mas temen-temen jadi sungai ini banyak yang mencari kita sudah sampai bayar ya itu mulai mulai aduh 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 oh iya bener sungai purba ini kan nah sungai purba loh kayak seperti kayu kan loh seperti kayu fosil ya fosil kayu ya ini loh nah sudah mulai merinding sudah mulai merinding temen-temen iya ini cengguni angker-angker ini nah kita sudah sampai ke lokasi ya sudah sampai ke lokasi Mbak Mun eh di tempat ini yang pada tempo kemarin kan sempat heboh ya namun ada katanya sosok ular naga yang katanya Mbak Mun bertapat namun disini oke di depan kamera kami tidak bisa melihat apapun kecuali air terjen dan kayu yang ada disana kemarin yang kita duga itu merupakan eh kayu batang pohon tapi Mbak Mun tetap ngayel katanya itu ular bertapa ya Mbak bisa lebih dekat lagi ke lokasi Mbak bisa, aneh karena dari sini terhalang nggak apa halal ya Mbak Mun mana Mbak Mun sosok naga ular bertapa kata Mbak Mun enggak ada ini bahwa iku anak pancet wane leku wujur ono iku iku buntut teh iku buntut teh duduk kayu iku pohon ya Mbak ya duduk-duduk ternyata masih kita tetep nggak bisa lihat ya tetep batang pohon pulangnya sampai menenik berpereme saygup poso cengerti poso kita tetep disuruh puasa jadi penapakan ular yang bertapa itu masih masih ada hijau iku neng gunung iku kepalanya disitu masih pakai makota Mbak Mun iya berarti ono makotanya itu pular nagantaboga itu sampai kota tepura ketolong tambah kelihatan lho meneng-menenggap sobat dengan poso tirakat cerok kayu Mbak Mun iya kan beli namanya sama tirakat roh udah dua kali kita datang ke sini tapi tetep enggak bisa melihat ya di Rafa di Rafa di Rafa kan sosok anak indigo ya karena kita ya umum ini enggak bisa melihat dan Mbak Mun bisa melihat apakah di Rafa bisa melihat sosok ular itu Mbak Anu di Rafa mana dek itu itu kepalanya disitu ekornya mana dek Oh pernah sana kayu itu kayu Oh itu ekornya badan dan ekornya jadi tetep ya mudah tetep adalah ekor ular kita nggak bisa melihat eh iya Mbak Mun selain dari Mbak Mun apakah pernah ada orang lain yang bisa melihat ular ini mbak mana itu butuh kuyi mulanya kita agak lebih saksi mulanya singurah percoyok hati roh bucah jadi cucunya Mbak Mun dan Mbak Mun saja yang bisa melihat sosok ular naga yang bertapa itu ya mbak ya dan selain itu warga daerah sini enggak enggak ada yang bisa melihat guys soalnya aku ga no ya Mbak Mun kan warga sini ya mungkin warga sekitar sini yang mungkin berani kesini pernah ke sini katanya mencari emas atau apa itu bisa enggak melihat sosok ular ini enak simpong betuk-betuk musokoh orang bisa melihat pusaka musak apa itu Mbak pusaka ngulang ngale manggone pusaka tumba 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 tapi ada pusaka tumba di sini tapi berpindah-pindah gitu Mbak mbak mesti manggone ngulang ngale jadi orang yang mencari emas atau mendulang emas di sungai ini itu pernah bercerita sama jenengnya ntar takon aku ini ikut warna pusaka bangun pusaka tumba aku aku ingin nanti petunokono besli lain-lain pondo mana sirio aku ya petunin kono pindah-pindah oke untuk pembuktiannya ya ini kan kebetulan ada Mas Rafa ya anak itu Mas Rafa bisa enggak melihat ada pusaka enggak di sini Mas ok dimana Mas loh oke kita mendekat yoyo mendekat kita buktikan ya kita buktikan ya jadi masa jatuh kan gua itu alem gua itu jadi gimana Mas Rafa pembaknya tapi Mas jadi ya disini di sini di sini itu batu-batuan di sini di cucu-cucu ini nah dulu lumut ya berlumut ya tombak itu ya tombak baru keindeng lho itu sama yang gak percaya ini putuknya lho ini anak tumba lho aku orang ngomong bucah itu sama yang ngeyel ini bucah itu kok yang ngerti manggol-manggol ini yang kamu lho yang kamu gak tau gak jaring ini jarang gak pernah di dalam batunya tangannya apakah ini kumbak apa Oke adanya baru kelinding ya ya samarukt 최da jadi ular naga yang ular naga iya tuh hanya tebing ya enggak itu enggak kita tetap enggak kelihatan sambal Nurah juga berjaya bulan-bulan tirakat ini menek menek-menek dibindoh niki tirakat atau ceroh ya kita kurang tirakat memang menoleh ya menemani pandri ini sambal tirakat jadi mungkin ular itu menjaga pusaka ini berapa boleh enggak ini diminta atau dibawa pulang jadi pusaka ini dikembalikan lagi jadi sekedar membuktikan ya jadi tetap kita nggak bisa melihat nggak ada sosok kepala naga di sini dan di sana juga hanya ada batang pohon ya Mbah kita ya bersama temen-temen ternyata masih nggak bisa melihat sosok dari ular bertapa yang nyenengan maksud ya kita hanya bisa melihat tebing dan batang pohon dan hanya nyenengan dan Mas Rafa ya sih murah ya saya kena sampai tetap-tetap gak ketok ayo mulai hai oh gitu ya Mbak ya iya sampai Nurah ketok ya oke lah Mbak Mun terima kasih ya sudah berjudia mengantar ke lokasi ini kita kembali ya untuk kedua kalinya kita kembali ke lokasi yang sama kita untuk membuktikan barangkali bisa melihat sosok ular yang bertapa itu ya dan kita juga sudah mengajak anak indigo yang kebetulan dia adalah cucu dari Mbah Saimun namun tetap tidak bisa melihatnya hanya batang pohon dan hanya tebing seperti itu teman-teman kenampakan tersebut tidak nampak oleh kami jadi mohon maaf ya namun upaya kita untuk mendatangkan anak indigo sudah kita laksanakan dengan permintaan penonton kemarin ya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik itu dalam tayangan maupun narasi ucapan yang ada dalam video ini sekali lagi ya mohon maaf teman-teman dan boleh percaya boleh tidak di tanah Jawa ini masih banyak tempat-tempat sakral tempat-tempat misterius yang tentunya masih jadi teka-teki yang selama ini banyak kalangan yang antara percaya dan tidak ya Oke teman-teman saya akhiri untuk video kali ini Walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya Salam Sari Rahayu 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati